Baik, selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang hipertensi. Jadi ketika kita berbicara tentang hipertensi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita merawat pasien hipertensi. Jadi kita tahu sendiri bahwa memang hipertensi, dikatakan dengan tekanan darah normal itu ketika manusia itu dia memiliki tekanan pada jantung. Jadi bicara soal hipertensi berarti hypertinggi, teknisian itu tekanan. Jadi berbicara tentang hipertensi adalah penyakit yang sebenarnya banyak sekali ditemui, banyak sekali ditemukan di masyarakat. Jadi ketika perubahan iklim, kemudian perubahan tentang kehidupan manusia, mutasi dan sebagainya, itu menyebabkan fungsi dari tubuh itu mengalami penurunan secara sangat signifikan. Jadi termasuk hipertensi ini merupakan salah satu bagian dari penyakit yang tidak menular, penyakit yang tidak menular, yang sedang dialami di seluruh dunia. Jadi Indonesia pun saat ini selain diabetes, hipertensi juga menduduk di posisi keempat di seluruh dunia. Nah, kita bicara soal hipertensi, kita bicara soal tekanan jantung. Jadi tekanan jantung itu ketika kita melaksanakan pemeriksaan menggunakan spigmo manometer atau pemeriksaan tekanan darah. Itu ada namanya tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Jadi tekanan sistolik itu adalah ketika atrium itu memompah darah ke ventricle, dan diastolik itu adalah ketika ventricle itu memompah darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Jadi bunyanya itu adalah loop-nya itu biasanya tekanannya itu dia lebih tinggi, karena atrium hanya memompah ke ventricle. Nah, kenapa sampai ventricle itu tekanannya rendah sekali melalui pemeriksaan hasil diastol? Itu karena memang dengan ukuran yang sama dengan atrium, namun ventricle itu dia harus memompah ke luas tubuh yang sangat panjang, sangat lebar, sangat tinggi, harus ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan sistol itu dia jauh, tekanannya jauh lebih tinggi daripada atrium. Eh, maaf, atrium tekanannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan ventricle, karena memang atrium hanya memompah ke ventricle saja. Jadi, biasanya tekanannya sistol itu atau dari atrium itu jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan diastol atau tekanan dari ventricle. Nah, biasanya normalnya itu sekitar 119 tekanan sistolnya, dan kemudian tekanan diastolnya itu sekitar 79. Nah, jadi ini, ketika kita bicara, jadi ini menurut GNC, GNC tahun 2007 ya, paling terakhir itu dia mengatakan bahwa kita nggak bisa secara otomatis itu mengatakan bahwa tekanan darah normal itu adalah 120 per 80, nggak bisa. Karena berbeda genetik, berbeda ukuran tubuh, berbeda ukuran jantung, berbeda usia, itu juga berbeda tekanan jantungnya. Jadi, harus disesuaikan dengan kondisi fisik atau tubuh masing-masing orang. Perempuan dan laki-laki juga berbeda. Nah, disini mengatakan bahwa ketika normal itu seseorang itu dia mempunyai tekanan darah itu untuk sistoliknya sekitar 120 sampai 129. Sedangkan tekanan darah untuk yang diastolnya atau dari ventriclenya itu sekitar 80 sampai 84. Jadi, alangkah baiknya ketika kita menyebutkan tekanan darah normal manusia itu adalah 120 sampai 129 per 80 sampai 84, sekitar segitu. Jadi, kita nggak bisa mematok. Contohnya gini, kita patok 120 per 80. Kalau seandainya orang tekanan darahnya itu 119 atau 121 itu kira-kira normal apa nggak. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi ketika seorang itu mengatakan dia itu hipertensi, hipertensi itu ketika dia punya tekanan darah itu sekitar 140 sampai 159 tekanan diastolnya dan diastolnya sekitar 90 sampai 99. Itu sudah masuk dalam kategori hipertensi grade 1. Grade 1 sampai nanti lebih dari 140. Lebih ya, sampai sudah tidak terkontrol. Lebih dari 180 itu sudah tidak terkontrol. Nah, itu adalah kategori dari hipertensi. Nah, persoalannya begini. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu dia mempunyai tekanan darah itu bisa naik? Tekanan jantung itu naik. Nah, jadi Anda harus bisa membedakan antara ada tiga faktor penyebab. Yaitu faktor yang tidak diketahui, faktor penyebab pasti, dan faktor resiko. Nah, jadi faktor yang tidak diketahui ini bisa saja itu dari gennya, atau kesalahan pada kromosomnya, atau ada turunan dari orang tua. Yang kita tidak diketahui, kok orang ini kok sudah 180, tapi dia biasa-biasa saja. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, jadi faktor yang idiopatik ini, ini faktor yang tidak diketahui. Kenapa sampai orang ini dia bisa terkena hipertensi. Orang tidak tahu. Nah, sedangkan penyebab pastinya itu adalah soal resisten perifer. Artinya bahwa perifer kita, kapiler kita, pembulu darah kita, itu tidak bisa terisi oleh darah. Atau ditolak oleh perifer kita. Pembulu darahnya itu tidak bisa terisi darah karena mungkin terjadi penyumbatan dan lain-lain. Jadi, ketika terjadinya resisten perifer, itu ada contoh, ini pembulu darah. Di bagian ini adalah arah dari jantung. Jantung masuk di sini, tersumbat. Jadi akhirnya darah tidak bisa mengalir di sini. Sedangkan, dia harus kembali ke jantung. Ada arterinya tidak bisa masuk, tapi venanya mungkin bisa keluar. Nah, tapi karena venanya bisa keluar, ada pembulu darahnya yang bisa keluar. Atau kan pada saat di area muskulus ini kan ada berjuta pembulu darah kapiler di sini. Jadi, mungkin saja ada satu yang tersumbat, namun yang lain bisa balik. Nah, lama-kelamaan, ini kan ada pembulu darah yang tidak terisi oleh darah. Jadi, pembulu darah itu yang dia akan kekosongan, ketika dia kekosongan sebelum terjadinya iskemia atau penurunan jumlah darah di dalam kapiler, kemudian sebelum nanti akan nekrotik dan lain-lain, itu dia akan berteriak kepada otak. Hei otak, saya kekurangan darah di area ini. Tolong dong disuplai darah. Nah, otak akan mengirimkan respon kepada ginjal untuk renin dan angiotensin untuk mengeluarkan adrenalin juga ke jantung, sebagai respon ke jantung. Jadi, jantung itu akan memompas sekuat-kuatnya, setinggi-tingginya tekanannya. Nah, itu yang akan menyebabkan hipertensi. Sebelum darah ini, area pembulu darah ini terisi, dia akan tetap berteriak ke otak. Hei, tolong dong, tolong dong. Saya masih kekurangan makanan di sini nih, tolong dong. Jantung akan tetap memompas seperti ini. Ya, akan ke ginjal dulu, ke ginjal adrenalin, dan kemudian ke jantung. Akan tetap dipompas terus. Itu yang dinamakan dengan resistant perifer. Karena memang mungkin ada penyumbatan lain-lain. Karena ditunjang oleh faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyumbatan ini. Nah, kemudian ketika terjadi penyumbatan ini, penyumbatan ini sebenarnya ditunjang oleh faktor risiko. Faktor risiko seperti umur. Ketika umur dia jauh lebih tua, maka kekuatan dinding arterinya sudah mulai rapuh. Ataukah terjadi plak-plak arteriosklerosis di sekitar pengguludara. Nah, bisa saja ini ditunjang oleh kegemukan. Overlipid. Overlipid. Kemudian obesitas. Kemudian ada merokoknya, ditambah lagi dengan ada nikotin, ada tar. Yang paling berbahaya untuk menyebabkan perifer resisten itu adalah sebenarnya bukan nikotin. Nikotin itu dia menstimulus ke jantung itu dia mengumpal lebih keras. Namun yang paling berbahaya itu adalah tar. Jadi tar itu yang menyebabkan, dia adalah benda asing menyebabkan ketika dia masuk dalam darah, dia akan menyebabkan darah itu mengenali bahwa, oh ini adalah benda asing. Jadi akan keluarkanlah trombin, prototrombin, kemudian dia akan menangkap atau trombosit dia akan menangkap itu tar. Dan dia melekat di dinding tunika intimanya, pembuluh darah. Di situlah nanti akan terjadi plak-plak sampai akhirnya terjadi penyumbatan. Dan penyumbatan itu yang akan menyebabkan resisten itu. Karena dia menghadang darah itu untuk berjalan. Kemudian kurang aktivitas fisik. Kurang aktivitas fisik ditambah lagi dengan kegemukan. Kemudian makan lagi lemak-lemak. Konsumsi garam berlebih. Natriumnya tinggi. Kemudian konsumsi alkohol. Ini semua adalah benda-benda asing. Sekarang pertanyaannya, Pak bagaimana kok orang psikososial dan stres itu bisa menyebabkan hipertensi? Iya. Karena orang stres. Di dalam adrenalin itu ada yang dinamakan dengan hormon endorfin dan hormon kortisol. Kortisol itu dihasilkan ketika seseorang itu dia stres. Sedangkan endorfin itu untuk relaksasi. Jadi makanya Tuhan itu dia baik. Dia menyebabkan ada penyakit, ada juga obatnya. Ada penyakit, ada obatnya. Terus kemudian dia menyebabkan orang stres, dia kasih juga penawarnya. Ada endorfin. Jadi ketika seorang itu dia stres, kortisolnya keluar dari adrenalin. Kemudian dia stimulus epinefrin di adrenalin. Di kelenjar adrenal. Keluarlah ke jantung. Nah jantung akan memompal lebih keras. Ketika jantung memompal lebih keras, payah jantung tekanannya. Lama-lama gagal jantung. Selesailah orang itu. Ya. Nah. Kemudian Pak, kok kalau riwayat genetik atau riwayat keluarga? Iya. Kemungkinan besar itu hanya ada. Makanya saya bilang ini adalah faktor risiko. Jadi belum tentu seorang anak itu, seorang bapak, dia punya riwayat hipertensi, dia akan turun ke anak perempuannya. Kan kalau kita bicara soal genotip, maka itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya, keturunannya. Dan itu selalu menyelang dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki seperti itu. Nah cuman begini. Yang dinamakan dengan faktor risiko, kalau turunannya itu, contoh saya punya ayah, dia hipertensi. Saya punya adik perempuan itu, apakah ada bakat hipertensi? Iya, bakat hipertensi. Tapi belum tentu dia akan menyebabkan, adik saya itu dia akan hipertensi. Tidak. Kecuali kalau adik saya makan yang lemah, kurang olahraga, dan sebagainya, itu nanti akan menyebabkan dia hipertensi. Namun kalau seandainya dia menjaga makannya, dia olahraga teratur, tidak bakalan. Sama seperti orang diabetes. Kalau orang diabetes itu ketika dia punya orang tua, dia punya orang tua itu dia diabetes, dia hanya menurunkan faktor risiko saja. Yang dinamakan, kalau di dalam genetiknya itu namanya CR4, CR5. Jadi, dia hanya menurunkan faktor risiko saja. Tapi tidak menyebabkan anaknya itu bakalan diabetes. Kecuali kalau anaknya makan sembarangan. Nah, makanya sudah punya bakat, ditambah lagi makan sembarangan, yaudah, jadilah. Namun kalau dia sudah punya bakat, tapi dia jaga makannya, ya aman-aman saja. Penyakit turunan itu begitu. Jadi, kita jangan bilang bahwa, oh, itu pasti bapaknya ada hipertensi, ya. Lalu akan turunan ke anaknya, ya. Tapi kalau anaknya enggak ini, enggak makan sembarangan, dia jaga pola hidupnya, ya. Belum tentu juga, dia terkena penyakit turunan. Ya, seperti itulah, ya. Jadi, Anda harus mengetahui bahwa tanda dan penyebab dari hipertensi itu ada tiga. Tidak diketahui. Faktor penyebab pastinya itu adalah resistant perifer. Dan kemudian dilanjutkan dengan faktor risiko yang juga menunjang terjadinya resistant perifer ini. Dari pola hidup sampai nanti riwayat keluarga. Seperti itu, ya. Nah, ketika seseorang itu dia sudah terkena hipertensi, ya. Maka tanda dan pijalanya itu yang akan biasanya muncul itu adalah sakit kepala, pusing, lehernya tegang, jantung berdebar-debar, rasa dadanya sakit. Iya, dada, kan tadi saya sudah bilang bahwa dada jantung berdebar-debar, itu kan karena memang ada yang butuh darah. Jadi, jantung harus memompah lebih cepat, kekanannya juga lebih tinggi. Kemudian karena kepalanya sakit, jantung berdebar-debar, nyeri dada, karena memang tarikan dari otot jantung itu besar. Kemudian orangnya gelisah, kok kenapa sakit kepala, aduh, punggung sakit, leher sakit, jantung berdebar-debar. Ya, pasti. Ya, pasti dia akan gelisah. Nah, penglihatan kabur. Kalau penglihatan kabur ini biasanya terjadi akibat bisa pecah pembuluh darah yang ada di retina. Bisa. Ya, biasanya orangnya matanya merah atau tekanannya yang paling tinggi itu adalah di mata. Jadi, tekanan intraorbital. Jadi, sakit kepala karena tekanan intrakranial. Kemudian ada tekanan intraorbital. Jadi, jantung ini dia akan memompah tekanannya tinggi, darahnya dipompah pun lebih besar. Cuma gara-gara satu tempat yang tidak terkena darah saja. Dia menyebabkan yang lainnya pun tekanannya ikut tinggi. Jadi, ibarat kayak macam. Kamu marah. Ada seorang berbuat jahat, berbuat salah di dalam satu ruangan, namun kamu marah semua. Harusnya kan paling enak itu adalah ketika, contoh, ginjal itu yang kekurangan darah, ya harusnya dipompah lebih tinggi ke ginjal saja. Bukan ke semuanya. Namun, karena kita punya jantung itu hanya satu. Kemudian pembuluh darah ke luar itu hanya satu. Jadi, makanya mau tidak mau dia harus memompah dan jalannya harus kemana-mana. Jadi, semuanya akan terkena imbasnya masalah di ginjal, tapi tekanannya tingginya itu, supply-nya itu harus ke semuanya. Jadi, bisa saja tekanan intraorbitalnya tinggi, tekanan intrakarnialnya tinggi, menyebabkan orang sakit kepala sama sakit di punggung. Kemudian, mudah lelah. Mudah lelah ini karena memang darah yang dipompah, karena pompahnya lebih cepat. Itu belum tentu semua darah itu dia sudah matur. Ini bicara soal jantung dan darah. Bisa saja, darah yang dipompakan itu adalah darah yang belum matang, jadi hemoglobinnya dia rendah. Ketika kadar hemoglobinnya rendah, tapi terpaksa dipompah terus. Otomatis, yang dialirkan ke seluruh tubuh itu adalah darah-darah yang imatur, yang kurang hemoglobin, orangnya akan makin kekurangan oksigen. Kemudian, yaudah, dia akan mengalami malaysia, kelelahan, dan lain-lain. Itu adalah maksudnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian, ketika tekanan-tekanan ini semua tinggi, tekanan di kepala, tekanan intrakarnial, tekanan di mata, tekanan intraorbital, dan lain-lain. Itu tinggi, orangnya bisa kena stroke. Karena yang dinamakan dengan tekanan intrakarnial itu adalah tekanan dalam pembuluh darah di otak. Orangnya bisa stroke. Pecah pembuluh darahnya. Pecah pembuluh darahnya. Bisa seperti itu. Kemudian, gangguan penglihatan. Iya, kan tadi saya bilang tekanan intraorbital. Pecah pembuluh darah di matanya. Begitu. Jadi, ya, penglihatannya wakilang kabur. Kemudian, gangguan di jantung. Iya, jantung itu ketika dipaksa kerja. Ya, paksa kerja. Ototnya itu dia akan membesar. Ototnya akan membesar. Ruang penampungan darah yang ada di dalam atrium itu dia akan makin menyempit. Ibarat kamu punya rumah kos-kosan. Kamu datang belum, ya biasa-biasa, saya masih orang miskin, yaudah saya. Pokoknya ada lemari satu, tempat tidur, udah. Namun, ketika kamu sudah kerja lebih keras, dapat uang lebih banyak, oh, saya harus tambah TV. Kemudian tambah lagi lemari satu. Isilah kulkas di dalam. Padahal kamar kosmu itu hanya ukuran 3x3. Ya, penuh. Ya, sama seperti jantung. Ketika kamu kerja biasa-biasa saja, jantung kerja biasa-biasa saja, yaudah. Dia punya luas di dalam ruangan itu mungkin sekitar 3x3. Namun ketika dia sudah dipaksa bekerja, ototnya makin hari makin menebal. Ketika makin menebal, bukan membesar itu ke luar, enggak. Dia membesarnya itu ke dalam. Jadi makanya yang sebelumnya 3x3 karena otot jantung makin menebal, yaudah. Sekarang jadi 3x2, dan sebagainya. Otomatis ya darah yang dikeluarkan pun juga kurang. Ditambah lagi dengan oksigen yang kurang, yaudah. Akhirnya gagal jantung, ya gagal jantung. Pertama itu bukan gagal jantung, tapi pertama itu infak dulu, infamiokar. Jadi otot jantung itu dia akan mengalami penyempitan, kemudian sumbatan, matilah otot jantung. Lama-lama, jadi ketika ada mati teriak dia lagi, eh jantung ini kurang. Tambah lagi pompa jantung. Yaudah, pas pergi ronsen, eh Bapak punya kardiomegali atau ada pembesaran jantung? Bapak punya pembesaran jantung. Yaudah, tunggu waktu aja. Kamu bakalan kena gagal jantung. Begitu cerita. Kemudian gangguan saraf. Iya, gangguan saraf. Jadi ketika tekanan intrakarnialnya tinggi, pecah pembuluh darah. Tekanan intraorbitalnya tinggi, pecah pembuluh darah di mata. Yaudah, sarafnya juga ikuti. Kemudian gangguan fungsi ginjal karena iya dipaksa untuk keluarkan renin aniotensin. Adrenalnya dipaksa kerja. Seperti itu. Jadi itulah komplik-komplikasinya. Jadi Anda harus mengerti betul. Nah, sekarang apa yang harus kita kaji? Iya, yang harus kita kaji itu adalah pertama ketika pasien datang. Bapak, Bapak rasa sakit kepala. Ya, jadi ketika Anda mengkaji, itu Anda harus faham dulu tanda dan kejalanya. Oh, Pak Menteri, saya mau, ini saya malam gak bisa tidur leher tegang. Oh ya sudah. Bapak sakit kepala. Iya. Bapak mudah lelah. Iya. Bapak rasa jantung berdebar-debar. Oh iya, Pak. Oh ya sudah, hipertensi. Namun Anda harus tahu juga, beda antara orang hipertensi dan hipotensi. Sama-sama sakit kepala. Sama-sama punya jantung berdebar-debar. Sama-sama itu punya tengkup atau leher itu tegang. Sama-sama. Namun yang pembedanya itu adalah pusing. Orang hipertensi belum tentu pusing. Tapi orang hipotensi pasti pusing. Begitu. Anda harus paham itu ya. Nah kemudian Anda juga harus tanya lagi. Bapak, apakah Bapak merokok? Makan B2 atau tidak? Makan kambing atau tidak? Itu. Merokok. Olahraga bagaimana? Timbang berat badannya untuk tahu obesitas atau tidak. Itu yang harus tahu. Minum alkohol atau enggak? Bapak malah minum kopi atau enggak? Jangan-jangan dia minum kopi, minum kopi habis itu minum alkohol, makan durian. Mati lah dia. Itu Anda harus tahu. Tinggi kafein, alkohol, bikin pembuluh darah mandek. Penggumpalan pembuluh darah, tambah lagi dengan durian, selesai. Begitu. Bapak, rasa pusing enggak? Bapak sudah mulai miring? Kiri, miring, kanan. Atau tidak? Jadi, itu adalah poin-poin penting yang harus Anda tanya ke pasien. Jadi, biasanya Anda tanya itu adalah pertama tanda dan gejalanya dulu. Lanjutkan dengan komplikasi. Eh, maaf. Lanjutkan dengan faktor reksiko, penyebab. Kemudian ditambah lagi dengan komplikasi. Itu yang harus Anda kaji. Ya, ketika Anda mengkaji. Nah, kemudian diagnosa keperawatan apa yang muncul? Ini loh, diagnosa keperawatan yang muncul. Ketika Anda mengkaji diagnosa keperawatan, Anda tidak bisa hanya kepada, oh hipertensi ini soal jantung. Enggak bisa. Tapi ketika menegakkan diagnosa keperawatan, dari holistik, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang harus. Dari penyakitnya sampai nanti imbasnya kekeluarannya seperti apa. Ini adalah contoh diagnosa keperawatan yang mungkin saja bisa terjadi kepada pasien. Penurunan kardial output, iya. Jantung pompa lebih keras, tapi isinya sedikit yang dikeluarkan. Karena tadi saya bilang, ruang tampung darah di dalam atrium dan ventrika sudah makin berkurang. karena otot jantung sudah makin menambah. Kemudian nyeri akut. Bisa untuk kepala, bisa untuk mata, karena tekanan intrakranial dan tekanan intraorbital, ditambah lagi dengan nyeri dada. Kemudian ketidak efektifan perfusi jaringan perifer. Iya. Karena tadi saya bilang resisten perifer. Ada bagian dari perifer yang tidak terisi dada. Biasanya temukan di sesianosis dan sebagainya. Kelelahan. Sudah pasti kelelahan. Tadi kan sudah dijelaskan di depan. Bahwa darah, sudah sedikit yang keluar, tapi pompanya makin tinggi. Isinya juga darah yang tidak matur. Akhirnya kurang oksigen dan sebagainya. Gangguan pola tidur, insomnia. Iya. Sakit kepala, sakit mata, leher tegang, jantung berdebar-debar. Pasti masalah tidurnya. Mau insomnia pada saat malam. Gangguan pola tidur, bisa tidur siang, tapi tidak bisa tidur malam. Bisa saja. Gangguan personal hajin. Iya. Kepala sakit, tengkuk sakit, penuhihatan, kabur, dan sebagainya. Emang bisa kerja pasiennya. Mandi saja takut. Jangan sampai jatuh di kamar mandi, kemudian pecah pembuluh darah, stroke, dead. Seperti itu. Kemudian risiko injuri. Iya tadi. Jatuh di kamar mandi, bisa karena kepala lagi sakit, mata lagi sudah kabur, bisa jatuh. Trauma, injuri. Kenapa, kenapa, jatuh. Bisa. Itu kebanyakan. Kemudian regimen terapotik yang tidak efektif. Ini tidak mampu untuk mengikuti terapi. Karena mungkin kurang pengetahuan. Bisa karena dia juga tahu tentang hipertensi, karena dia seorang perawat, dia seorang dokter, dibilangin, nyayel. Jadi, orang soal pengangkatan diagnosa regimen terapotik ini bukan selalu berhubungan dengan kurang pengetahuan. Tidak. Bisa juga karena sudah tahu itu yang dinamakan dengan satu teori, namanya dengan health locus control. Semakin orang tahu dengan penyakitnya, itu tingkat untuk melawan itu semakin tinggi. Ini paling banyak untuk orang hipertensi. Sangat, sangat banyak terjadi. Itu yang dinamakan health locus control. Nah, apa tujuan dan kriteria hasil yang kita harapkan? Yaudah, ketika tadi kardio outputnya bermasalah, yaudah, kardio outputnya normal. Kita harapkan. Apa tandanya MAP? Men arterial pressure. Sistol 2 diastol. Silahkan Anda cari. Bebas nyeri. Perifernya baik. Aktivitasnya normal. Pola tidur dan insomnia hilang. Pola tidur baik, insomnia hilang. Kemudian mampu untuk melaksanakan personal hijin. Namun yang harus Anda hati-hati adalah, jangan sampai si pasien itu dia BAB di kamar mandi, lalu dia mengejak. Pecah pembulu darah. Buta matanya itu. Kenapa? Sudah tekanan di jantungnya tinggi, paksa lagi mengejak. Pembulu darah semua tegang, pecah, dan selesai. Bebas injuri. Kemudian mampu mengikuti terapi. Itu yang kita harapkan. Goalnya itu. Jadi tujuan dan kriteria hasil dan melaksanakan evaluasi. Itu ini adalah sembilan poin yang kita butuhkan. Kemudian, apa yang kita bisa lakukan untuk si pasien? Yang bisa kita lakukan untuk si pasien ini adalah, pertama, kaji dan observasi. Oh, tanda-tanda vitalnya. Kemudian, pola hidupnya. Riwayat penyakit yang sebelumnya. Riwayat penyakit keluarga. Berdasarkan dengan yang tadi saya sudah bilang. Tanda dan gejala. Ditambah lagi dengan komplikasi. Ditambah lagi dengan faktor risiko. Kemudian, dilanjutkan dengan tindakan mandiri perawat. Banyak sekali tindakan-tindakan perawat yang bisa kita tawarkan kepada si pasien. Buka jurnal. Banyak-banyak baca jurnal. Supaya kita tahu. Supaya kita tahu bahwa sebenarnya bukan soal obat, tapi kita mampu sebagai perawat untuk melaksanakan tindakan mandiri. Ada breezewalking, exercise. Ada massage atau pijat. Ada musik dan relaksasi. Ada yoga. Ada bisa kita gunakan herbal kunyit? Bisa seledri. Air kelapa muda, jus timun, daun salam, kumis kucing. Itu adalah hasil-hasil penelitian yang bisa kita terapkan kepada si pasien dengan hipertensi. Jangan Anda cuma tiba-tiba, iya, kaptopril. Nggak bisa begitu. Tapi yang Anda bisa lakukan itu adalah, yuk, ini ada hasil penelitian yang sudah pernah dilaksanakan. Bisa kita terapkan untuk si pasien. Mau di rumah sakit, mau di rumah, di puskemas, dimanapun, bisa kita lakukan. Kemudian, kalau nggak bisa lagi, ya sudah. Kita kolaborasi untuk obat. Ingat, tidak pernah ada obat hipertensi. Yang ada itu adalah obat jantung. Mau yang dari ACE sampai nanti diuretik. Itu semua itu adalah obat jantung, bukan obat anti-hipertensi. Dan semua obat hipertensi, obat jantung, itu akan sama seperti antibiotik. Dosisnya akan ditambah terus-menerus. Jadi kalau Anda hanya bergantung pada obat, matilah si pasien. Anda pun sebagai pengguna, matilah Anda. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita lakukan dulu. Kita lakukan dulu tindakan mandiri. Kita berbahalui lah kita punya pola hidup. Baru kita nyentuh obat. Bisa kita nyentuh obat ketika terjadi situasi emergensi. Namun tren yang sekarang itu adalah, ada sakit sedikit, pergi ke dokter praktek. Karena ternyata perawatan itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan Anda sebagai perawat, itu tugasnya adalah untuk mengedukasi si pasien. Bahwa, Bu, kalau seandainya Anda hipertensi, pola hidupmu itu dirubah dulu. Kemudian, ini loh, harus makan sekian. Ini sekian. Ini loh, ada pengobatan. Ada obat, maaf, ada perawatan makanan yang bisa kita gunakan. Karbohidrat, boleh dimakan. Karbohidratnya yang harus dikonsumsi. Bisa beras, bisa ketan, singkong, terigu, tapioka, gula makan, makaroni, dan mie bihun. Bisa kita. Bisa kita makan daging, ikan, dan sebagainya. Tapi nggak boleh banyak. Itu ada takarannya. Garam pun hanya seperempat. Hanya seperempat. Per hari. Hindari baking soda. Hindari yang soda-soda itu dihindari. Sayur harus diperbanyak. Lemak minyaknya diganti dengan minyak zaitun. Itu yang harus. Jangan langsung Anda tembak, langsung obat. Nggak bisa. Silahkan Anda cari obat-obat ini apa gunanya, apa fungsinya. Kemudian, ini intinya yang harus Anda edukasi kepada pasien. Bu, pola makannya dijaga. Rajin olahraga. Istirahat yang cukup. Makan rendah garam. Tinggi protein. Rendah garam. Itu yang harus. Tidak minum alkohol. Namun Anda harus hati-hati. Jangan pada saat orang ini sementara tensinya lagi tinggi-tinggi, jadi dia lagi pusing, Anda suruh olahraga. Baca pembuluh darah, pasiennya mati. Bu, olahraga boleh nanti pada saat Ibu punya tekanan darahnya sudah mulai berangsur normal. Normalnya berapa? Neng, lihat di depan ini ada. Jadi, Anda harus hati-hati ketika Anda mengedukasi si pasien. Oke, saya kira mungkin seperti itu. Selamat siang dan tetap semangat. Selamat siang dan tetap semangat.